Cueknya keluarga Nando terhadap nasib anak-anak Mega Suryani Dewi tak komunikasi sejak pembunuhan. Setelah Mega Suryani Dewi dibunuh oleh suaminya Nando Kusuma Wardana, kedua anaknya yang baru berusia 3,5 tahun dan 18 bulan kini dirawat oleh keluarga korban. Ibunda Mega Suryani Dewi, Linda lalu membeberkan sikap keluarga Nando. Hal tersebut disampaikan Linda saat rumahnya didatangi jurnalis Abraham Amsilaban. Linda menyebut hingga saat ini pihak keluarga Nando belum menghubunginya. Keluarga Nando terkesan cuek dengan nasib dua anak Mega Suryani Dewi yang masih sangat kecil. Belum ada komunikasi, kata Linda sambil menahan tangis. Linda kemudian menjelaskan kondisi terkini kedua cucunya setelah ibu mereka dibunuh oleh ayahnya sendiri. Saya sih melihatnya enggak ada perubahan, sekarang biasa-biasa aja, ucap Linda. Walau keluarga Nando cuek, Linda mengaku akan berusaha sekuat tenaga untuk mengurus dua cucunya. Mereka, anak korban, gak minta seperti itu, udah takdir mau bagaimana lagi. Saya sekuat tenaga bakal besarkan, saya harus bisa, bersama kakak dan adiknya Mega, gitu aja, kata Linda. Linda kemudian mengungkap sosok yang berjanji bakal bertanggung jawab atas cucu-cucunya. Sosok tersebut adalah Deden, kakak kandung Mega Suryani. Saat ini Linda hanya berharap Nando mendapatkan hukuman yang berat atas perbuatannya. Apalagi tak hanya pembunuhan, Nando juga sering melakukan penganiayaan kepada Mega Suryani. Sementara itu, Nando sempat menitipkan anak-anaknya ke keluarga mertua. Sadar dirinya bakal lama di penjara. Suara Nando bergetar memberikan pesan kepada mertuanya. Kuat di sini kuat, saya minta maaf, terus untuk keluarga almarhum saya minta tolong nitip anak saya, kata Nando dikutip dari tayangan Official E-News. Nando sadar kelak anak-anaknya bakal tumbuh dewasa dan menanyakan keberadaan sang ibunda. Jika saat itu tiba, Nando tak mau menyembunyikan tindakan kriminalnya. Justru Nando ingin keluarga mertua jujur atas tindakan yang telah ia lakukan kepada Mega Suryani. Suatu saat nanti misal anak saya nanya, jujur saya juur, jujur, gak apa-apa saya yang melakukan, saya tanggung jawab, tuturnya. Terima kasih. Terima kasih.